Intro Selamat datang di channel Ikebana Lucy Hari ini saya akan merangkai Jiuka Wadah yang saya pakai ini keramik Saya isi foam sampai di sini Lalu di sini ada ornament Ornament ini Adalah kawat Yang dililit felt Jadi dililit felt Yang di tengah lebih tebal Lalu digulung benang wool Jadi karena dia ada kawat Bisa kita tekuk Bisa kita tekuk bentuk Bulat-bulat seperti ini Seperti itu Jadi kita bentuk bulat-bulat seperti ini Dengan beberapa warna Lalu saya kasih Tusuk sate Tusuk sate saya ikat di sini Saya ikat di sini Saya kasih tusuk sate Ini karena ada kawat Kita bisa arahkan kemana kita mau Saya taruh di sini Saya mengarahkan agak sedikit ke belakang Jadi kalau dilihat dari samping Ada yang ke depan Ada yang lebih ke depan lagi Ada yang di tengah Saya akan coba merangkai Memakai bunganya ini Bunga Kerisan Saya akan seperti biasa Saya akan pakai Yang lebih panjang ke depan Saya kasih kawat Saya mau dia smile sama kita Saya taruh di sini Lalu yang lebih besar Saya akan taruh di dalam Ya seperti ini Ya Nah Seperti ini saya akan kasih daun Daun-daun di sini Untuk menutupi juga Mekanik daripada Tangkai sate ini Kita tutup Ya Dengan daun Di sini juga Lalu Ada yang menuju ke depan Daunnya Ada yang ke samping Saya mau tutup Ini mekanik Daripada Tusuk satenya Ya Jadi seperti ini Ya Cerah sekali daunnya ya Jadi warnanya Hidup Nah ini warnanya Saya pakai di sini Warna bersebelah-sebelahan ya Warna analog Saya akan pakai tiga Kerisannya Saya coba taruh di sini Yang ngintip aja di sini Ya Lalu saya punya pompon ungu Saya akan pakai di sini Saya taruh di sini Dia nyumpet aja Warnanya agak tua Di sini Jadi semua satu nuansa ungu Di sini saya pakai Lalu saya ada ini Saya akan taruh di sini Ya menuju ke kita juga Ini bunganya agak banyak Karena Farsnya besar ya Dia ngintip-ngintip aja Saya pakai nuansa ungu-ungu Dan pink di sini Lalu saya akan pakai ini di sini Ya Lalu saya punya Carnation spray Yang warnanya cerah sekali Ya Matching dengan yang ini Agak pink-pink keunggu-ungguan Saya taruh di sini Saya akan pakai Lebih panjang lagi di sini Lalu saya akan pakai yang Lebih panjang lagi di sini Iya Jadi dia tetap ada yang Kedepannya Ya Seperti itu Lalu sebelah sini Saya akan kasih juga Carnation-nya Supaya ada Supaya ada matching-nya Supaya ada Ritmen-nya di sini Saya akan kasih di sini Ya Yang ngintip-ngintip aja di situ Lalu untuk pengisinya Saya akan pakai Crescent spray Yang kecil-kecil Warnanya ini matching dengan Crescent besarnya Ya Kita coba pakai Oke Lalu saya akan tambah di sini Nah di belakangnya kita bisa kasih Tapi nyumpet-nyumpet aja Jadi tidak terlalu tampak Yang di belakang dari yang di depan Supaya nggak kosong aja ini di sini Ya kalau kosong juga jelek Tapi saya pakainya itu Tidak nyembul ke depan Ya Jadi memang kalau ikebana itu Dia tidak terlalu padat Tidak terlalu full padat Ini udah termasuk banyak ya Pake bahannya Oke Jadi rangkaian Jyuka Ikebana Ikenobo itu Bisa memakai macam-macam ornamen Ornamen yang dari kita buat sendiri Maupun dari barang-barang yang sudah jadi Jadi tergantung kreativitas kita Bagaimana kita mau memakainya Seperti ornamen ini Dia bisa kita bulat-bulatkan Tapi dia juga bisa kita pakai secara lurus-lurus ya Nanti akan saya coba Membuat beberapa rangkaian Dengan memakai ornamennya seperti ini Tetapi bentuknya berbeda-beda Dan warnanya juga berbeda-beda Di sini lingkaran-lingkarannya ini Warnanya ini saya ambil dari dasar Wadahnya ya Wadahnya kan keungu-unguan Jadi saya ambil warnanya keungu-unguan juga Sangat seru sekali Sangat nikmat sekali Merangkai Ikebana Ikenobo itu Karena kalau jiuka itu Tidak ada aturan bakunya Terserah kita Bagaimana imajinasi kita Jadi kita boleh Merangkai sedemikian rupa Sesuai dengan kreativitas kita Kreativitas itu Bisa kita gali terus ya Kita bisa coba-coba Kita bisa memakai segala macam Jadi seru sekali Merangkai jiuka itu Jadi siluetnya ini di sini Masih yang horizontal ya Karena dia pendek-pendek semuanya Nuansa warna yang saya pakai di sini Semua keungu-unguan Dan ungu dan pink Ya Jadi rangkaiannya ini sudah selesai Ornamen-ornamennya ini Yaitu dari benang wall Yang digulung-gulung Ini sengaja saya taruh agak di belakang ya Dan yang ini di depan Yang ini di luar dari wadah sedikit Supaya dia kesannya lebih horizontal Saya maunya dia kesannya lebih Lebih panjang gitu Dan daun ini Mengarahnya agak ke depan Sehingga walaupun ini Rangkaian ikebananya Lebih ke mass arrangement Ya bukan ke line arrangement Tapi tetap dia Ada yang di belakang Ada yang di depan Ada yang di belakang Tetap dia berundak-undak Seperti itu Seperti ini dia agak ke depan Sekali antara dia dengan dia Jauh sekali ya Jadi tetap dia Kita bikin dimensi Walaupun ini adalah Mass arrangement-nya Ikenobo Ya Sudah selesai rangkaiannya Kalau suka dengan channel saya Silahkan di Like, share, dan di subscribe Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih